Apa ada kabar? Naren memberimu hari libur juga, sama seperti yang lainnya. Nyonya, aku sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Aku mengawasi rumah dengan seksama. Nyonya Haris tidak tahu apa-apa tentang ini. Itu bagus. Jadi apa ada kabar lagi? Nyonya, tadi ada seorang gadis yang bertemu dengan Tuan Haris. Dan Tuan Haris membawa gadis itu masuk ke dalam kamar Naren, Nyonya. Dia di sini selama satu setengah jam. Dia pergi beberapa saat yang lalu, Nyonya. Dia tampak agak kesal. Seorang gadis. Kau pernah melihatnya? Tidak, Nyonya. Belum pernah. Itu bagus. Kalau ada perkembangan baru, segera beritahu aku. Iya. Baik, Nyonya. Rahul? Apa kau tahu sesuatu tentang gadis itu? Seorang gadis? Ada apa lagi? Nyonya, ada satu hal lagi. Dia masuk ke dalam membawa balon, Nyonya. Balon? Ada Naren, gadis itu, dan balonnya. Ini Naren. Dia puteraku. Kau harus memenangkan hatinya. Aku hanya memintamu untuk tinggal di rumah kami selama tiga bulan. Dan seperti yang aku janjikan, kau akan dibayar dengan sangat baik. Kami hanya butuh teman untuk putera kami. Dan mungkin, dengan bantuanmu, aku bisa menebus semua kesalahanku. Kalau kau peduli pada Anuj, pastikan rumah ini tidak diambil alih. Bayar pinjaman ibumu. Kalau kau peduli pada Pamanmu, buktikanlah kepadanya. Paman, aku mencari solusi. Kau tidak perlu mencari solusi, sayang. Aku telah memutuskan untuk menjual rumah ini. Selamat menikmati. Pak Gupta, kami menyukai rumah ini. Kata saudaraku bahwa kau minta lima juta rupiah untuk itu. Aku tidak keberatan. Apakah aku benar? Iya, tidak apa-apa. Kami hanya punya satu permintaan. Beri kami rumah ini secepatnya. Pak Supir, tolong lebih cepat lagi ya. Aku harus pulang sesegara mungkin. kiri itu enak. Aku harus pulang sesegara. Enak. Tidak ada yang bisa menandinginya. Hei, Puja. Kau datang di saat yang tepat. Ayo masuk. Ayo masuk, Puja. Masuk. Kau datang tepat waktu. Berkat restu dari Dewa Rama, rumah kami ini akhirnya... Hei, biarkan dia makan kir ini dulu. Tapi dia harus tahu alasan dibalik itu. Tuan Syarmat telah memberi kita perpanjangan waktu enam bulan lagi. Kita tidak harus menjual rumah ini sekarang. Dan orang-orang yang ingin membeli rumah ini, ayah dengan sangat pintar bisa menyinggirkan mereka. Ingatnya, kau hanya harus fokus pada kuliahmu. Aku tidak ingin kau bekerja. Tuan Syarmat, kau telah sangat membantuku kali ini lagi. Tidak apa-apa. Entah apa aku bisa membalas Budi. Satis, sepertinya rumah ini tidak mau kalau kau pergi meninggalkannya. Oh iya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Permisi. Paman, aku akan mengantar Tuan Syarmat keluar. Oh iya. Tuan Syarmat? Sebenarnya ada apa? Awalnya, kau memaksa kami untuk menjual rumah kami. Lalu kau mencoba menawarkan pekerjaan. Dan sekarang memberi kami perpanjangan enam bulan. Puja, aku tidak memaksa kalian tanpa alasan. Dan sebenarnya, beberapa waktu lalu, kami sudah mendapatkan satu juta. Apa boleh aku bertanya? Siapa yang memberimu satu juta? Oh iya. Nyonya Haris mendepositkan satu juta ke dalam rekening. Dia juga memintaku untuk tidak memberitahumu Tentang semua masalah ini. Tentang semua masalah ini.